Jabatan Gubernur Jenderal adalah jabatan penguasa tertinggi dalam pemerintahan India-Belanda yang baru diadakan pada tahun 1691. Sebelumnya gelar jabatan ini lain istilahnya. Penguasa India-Belanda sebelumnya berarti hanya duta VOC saja di Jakarta dan kemudian Batavia, setelah bangkrutnya VOC pada tahun 1799, aset-aset VOC di India-Belanda diserahkan kepada pemerintahan Belanda, sehingga mulai saat itu seorang Gubernur Jenderal benar-benar menjadi wakil dari pemerintahan Belanda. Jabatan Gubernur Jenderal hanya ada di wilayah jajahan Belanda di India-Belanda. Di Suriname, jajahan Belanda yang lain, gelar ini hanya gubernur saja. Untuk lebih jelasnya silahkan duduk yang manis, jangan lupa seduk kopi hitamnya. Sebelum dilanjut, bila belum subscribe silahkan subscribe, untuk membuat kami semakin semangat membuat konten-konten yang menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton! Gubernur Jenderal pertama diangkat oleh perusahaan Hindia Timur Belanda, VOC. Setelah VOC bubar pada tahun 1800, kekuasaan VOC dinasionalisasi di bawah pemerintah Belanda sebagai Hindia Belanda, koloni negara Belanda. Gubernur Jenderal diangkat oleh monarki Belanda atau pemerintah Belanda. Pada zaman Hindia Belanda, sebagian besar Gubernur Jenderal adalah para ekspatriat Belanda, sedangkan pada zaman VOC sebagian besar Gubernur Jenderal menjadi pemukim yang menetap dan meninggal di Hindia Belanda. Sejak era VOC, kekuasaan tertinggi Belanda di wilayah kolonial Hindia Belanda berada pada jabatan Gubernur Jenderal. Pada masa Hindia Belanda, Gubernur Jenderal berfungsi sebagai Kepala Eksekutif Kolonial, Presiden Pemerintah Kolonial, serta Panglima Tertinggi Tentara Kolonial, KNIL. Hingga tahun 1903, semua pejabat dan organisasi pemerintah adalah agen resmi Gubernur Jenderal dan sepenuhnya bergantung pada administrasi pusat kantor Gubernur Jenderal untuk anggaran mereka. Selama menjabat, Gubernur Jenderal yang mendukung kebijakan etis, Parlemen Hindia Belanda bernama Volksrat, Dewan Rakyat, dibentuk pada tahun 1918. Volksrat, sebuah pionir dalam demokrasi, terbatas pada peran penasehat, dan hanya sebagian kecil populasi yang dapat memilih anggotanya. Dewan terdiri dari 30 anggota pribumi, 25 Eropa, dan 5 dari Tionghoa dan populasi lainnya, dan dipilih kembali setiap 4 tahun. Pada tahun 1925, Volksrat dijadikan badan semi-legislatif, dan Gubernur Jenderal diharapkan berkonsultasi dengan Volksrat untuk menangani masalah-masalah besar. Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang terakhir adalah Alidius Carda van Starkenborg Stahower. Ia ditangkap oleh pasukan Jepang pada tahun 1942. Setelah dia, memang masih ada penguasa Hindia Belanda, yaitu Hubertus Johannes van Mook, Louis Joseph Maria Bell, dan Antonius Hermanus Johannes Lofing. Tapi legitimasinya diragukan. Daftar berikut ini memuat nama-nama penguasa Hindia Belanda dari masa VOC, pemerintahan kerajaan Belanda, pemerintahan kerajaan Inggris hingga masa pendudukan Kekaisaran Jepang, dan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Pada masa VOC dan penjajahan pemerintahan kerajaan Belanda, para penguasa ini biasanya memiliki gelar Gubernur Jenderal. Pada masa kekuasaan pemerintahan kerajaan Inggris, tahun 1811 sampai tahun 1816, jabatan ini disebut Gubernur Letnan. Pemerintahan kerajaan Inggris, Pemerintahan kerajaan Inggris, S choose. Neptune dan penjajahan kerajaan Inggris, koksaajaib-sperchaan Inggris, emberAmericaWorks, jangkaus circa 17. Dewan dan warisuri19. ketika kita kulinar jah 25m winter. sus Dualifiye & Inggris, bos pursuing Pemerintahan kerajaan Inggris, selamat menikmati 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 terima kasih sudah menonton jangan lupa kiranya like dan subscribe mohon maaf bila ada kesalahan silahkan komentar di bawah bila ada saran, kritik dan masukan sampai jumpa episode selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati